Halo semua, kembali lagi bersama saya di Roda Kemudi. Kali ini saya sedang berada di Mazda ABM Cibubur untuk mereview sebuah Mazda, pastinya, CX-3 1.5L Sport, di mana dia ini merupakan adik dari CX-3 yang 2.0, atau sekarang disebutnya dengan Mazda CX-3 Pro. Dengan selisih sekitar Rp100 jutaan, yang di sebelah saya ini kebetulan pada Agustus ini baru naik harganya ke Rp353 juta, kalau yang Pro-nya sekitar Rp454 juta. Jadi selisih Rp100 juta, kira-kira bedanya apa saja? Selain mesin pastinya beda 500 cc, sunroof juga tidak ada, interior ada apalagi mungkin yang berubah, kita akan endat sama-sama, jangan kemana-mana. Dilihat dari eksterior, memang tidak ada yang berbeda antara CX-3 1.5L dengan CX-3 2.0, di mana keduanya sama-sama menggunakan grill beraksen chrome yang sangat besar di sini. Kemudian untuk headlight-nya sama-sama menggunakan auto-on-off headlight, LED projector tipenya, kemudian DRL-nya juga menggunakan LED, fog light-nya juga menggunakan LED, sedangkan satu-satunya yang masih menggunakan halogen adalah di lampu sen-nya. Di sisi samping, walaupun dia memang masih 1.500 cc, berbeda 100 juta, tapi dia menggunakan pelek dengan model yang sama, dengan 2.0-nya. Lingkarnya sama-sama 18 inch, dengan pelek two-tone silver dan hitam, atau abu-abu tua di sini, dengan balutan ban, yaitu adalah Toyo Proxxus, dengan ukuran 215-50 R18. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, fendernya maupun dari samping, dia memang terlihat lebih sporty dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, yaitu Honda HR-V, untuk 115 mungkin masuknya ke HR-V ECVT ya, dengan harga yang kurang lebih mirip sedikit di atasnya. Lalu untuk Spion, cukup standar saya rasa, dia menggunakan turning signal pastinya, atau turning lamp, lalu sayangnya dia masih tetap belum auto-folding, ketika kita kunci maupun buka kuncinya. Sedangkan untuk masuk atau buka-tutup kunci, dia masih menggunakan keyless entry, sehingga lebih mudah, tidak perlu mengeluarkan kunci dari kantong. untuk bagian belakang, secara keseluruhan, masih menggunakan bahasa Mazda saat ini, dengan kode desain, di mana lampu belakangnya memang lebih menyipit, dengan combination rear lamp atau rear lights-nya, full LED, dengan kamera di tengahnya, kamera mundur, 4 buah sensor parkir, dan yang lebih sporty lagi, dia menggunakan dual mafler, walaupun mesinnya 1500 cc non-turbo. Untuk bagasinya, dia tidak terlalu besar, bisa dikatakan ya, karena memang tipenya adalah compact crossover, atau small crossover. sedangkan untuk roda cadangan, dia masih menggunakan ya, masih menggunakan ban cadangan, dengan ukuran yang lebih kecil, memang di sini terlihat, 18560 R16, untuk mengingatkan bahwa ini adalah roda cadangan, dan segera dikembalikan ke roda aslinya, setelah digunakan. lalu bagaimana dengan di baris kedua dari CX-3 1.5 liter ini? Di baris kedua dari Mazda CX-3 1.5 liter ini, saya rasakan cukup pas-pasan ya, buat saya yang bertinggi 174 cm, karena ketika saya masuk ke baris kedua ini, bluetooth saya cukup mepas, untuk posisi duduk yang sudah cukup nyaman. Ini kursi depan sudah saya set dengan poster tubuh saya, tapi untuk posisi sandarannya, ini cukup nyaman, karena tidak terlalu tegak, tapi tidak terlalu rebah juga, walaupun dia tidak bisa reclining. Dengan, material, jok yang kombinasi, ada kulit, dan fabric disini berbeda dengan yang 2000 cc, karena yang 2000 cc sudah menggunakan Napa Leather, disini kombinasi antara kulit dan fabric itu tadi, full hitam. Sedangkan di center armrestnya, dia memang sudah ada 2 cup holder, dan sudah, itu saja yang ada di baris kedua ini, tidak ada power outlet untuk nge-charge, tidak ada outlet AC juga, jadi cukup simpel di belakang sini, cocok untuk mereka yang mungkin tidak iseng kalau di perjalanan. Sekarang seperti apa yang dimiliki di baris pertama, di mesin dan safety-nya juga. baris pertama dari sebuah Mazda adalah bagian paling favorit untuk saya, karena memang buat saya sendiri, Mazda itu diciptakan untuk pengemudi, karena semua kontrol terjangka oleh driver. Di depan saya, setir seperti design lainnya dengan 3-spoke, lalu dengan multi-function switch steering juga, ada untuk cruise control, kemudian untuk audio, untuk phone, dan lain-lain. Lalu, saya boleh dinyalakan, untuk speedometer-nya memang dia, atau instrumen cluster-nya, dia cukup simpel, ada trip A, B, RPM meter, speedometer digital, average, untuk fuel consumption-nya, kemudian, ada suhu luar ruangan, dan dance rata-rata dari kecepatan. Dengan, tetap ada active driving display di sini, atau head-up display-nya, yang menampilkan kecepatan ketika kita berkendara. Dan tidak lupa, di setir ini juga sudah ada pedal shift, sehingga kalau kita mau menggunakan mode manualnya, akan bisa kita kontrol dari setir juga. Karena dia menggunakan transmisi, 6-speed ormeric transmission. Lalu, untuk head unit-nya, dia tetap menggunakan Mazda Connect, atau MCD Connect, dengan layar ukurannya sekitar 7-inj, dengan koneksinya itu adalah Apple CarPlay wireless, dengan Android Auto menggunakan cable. Kita lihat di sini. Dia juga tetap bisa menggunakan, ada stitchernya juga, ada Bluetooth audionya, dan pastinya ada USB, karena ada 2 USB slot di bawah sini. Satu untuk phone, satu untuk charging. atau connect ke head unit-nya. Dan juga di sini ada slot untuk memory card, kalau ingin memasukkan untuk navigation. Karena pada dasarnya, atau kondisi standar, dia tidak dilengkapi dengan navigation system. Harus dipasangkan sebagai sebuah tambahan. kemudian AC-nya dia sudah auto pastinya. Untuk center command-nya, atau command center, untuk command center-nya di sini, dia bisa memainkan musik, home, navigation, return, dan tombol favorit. Favorit di sini untuk radio pastinya. Kemudian, tombol support, kemudian pastinya dia sudah ada electric parking brake, dan juga auto hold, yang saya rasa ini sudah rata-rata dimiliki oleh sebuah Mazda. Nah, menariknya, untuk saya, di center armrest-nya, atau center console-nya, dia ada 3 kompartemen, atau 3 buah bagian, yang terpisah. yang ketika saya coba-coba, ternyata, ketika ditekan, oh, dia adalah, cup holder. Kemudian, ada 2 cup holder-nya di tengah sini, yang bisa ditutup lagi, dan bisa memberikan ruang lebih banyak, kalau driver atau penumpang, membutuhkan selain cup holder. Mazda dikenal dengan teknologinya yang bernama Skyactiv. Ada 4 bagian di dalamnya, Skyactiv Transmission, Skyactiv Body, Skyactiv Chassis, dan Skyactiv Engine. Untuk 2 di antaranya, yaitu Engine dan Transmission, saya akui, bahwa Mazda memiliki teknologi yang cukup mutakhir, dengan membenamkan mesin dengan kompresi tinggi, 13 banding 1, tapi bahan bakarnya cukup menggunakan Ron 91. Padahal biasanya, untuk kompresi tinggi, dia minta Ron juga lebih tinggi. Di sini dia cukup menggunakan Ron 91, atau di kita biasanya 92 ya, minimal adalah pertama 92, atau mungkin total 92, atau shell super, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan power maksimumnya sendiri, dan torsinya? Power dari mesinnya, itu adalah 110 PS maksimum. Sedangkan torsinya, sebesar 144 Nm. memang bukan yang terbesar di kelasnya, tapi digabungkan dengan transmisi 6 percepatannya, yaitu Skyactiv Transmission tadi. Dia memang akan lebih cocok, karena dia memang diperuntukkan untuk dalam kota, atau ya mungkin keluar kota sesekali, dengan kondisi jalan yang menanjak, atau sedikit meliup. Lalu bagaimana dengan safety-nya? Tadi dua diantaranya adalah Skyactiv Body, dan Skyactiv Chassis, di mana itu memang fungsinya adalah untuk menjaga pengendaraan penumpang tetap selamat, selama berkendara, apabila nanti terjadi kecelakaan. Lalu, untuk passive safety-nya juga dia ada 6 airbags, di depan, di samping, dan di belakang. Kemudian, untuk active safety-nya cukup banyak. Yang standar ada EBS, EBD, EBA, ada Hill Start Assist, ada Traction Control System, ada ciri khas Mazda, yaitu adalah GVC, atau G-Vectoring Control, yang sangat berfungsi ketika dia sedang bermanufur, atau di jalan yang berbelok-belok cukup ekstrim, sehingga di dalam tidak terasa terbanting-banting. Baik, teman-teman, itulah yang dapat kita bahas kali ini mengenai Mazda CX-3 1.5 Liter Sport. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!